Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Selasa 2 Mei 2023 mengatakan bahwa Gubernur Bank Sentral Korea, Ichang Yong, dan juga Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio telah mendatangani Nota Kesepahaman atau MOU untuk kerjasama dalam mendorong penggunaan mata uang won dan juga rupiah pada transaksi bilateral kedua negara. Di bawah MOU tersebut, Korea Selatan dan Indonesia berencana akan membuat kondisi agar bank swasta dapat melakukan pembayaran melalui transaksi langsung dalam mata uang won dan rupiah. Hal tersebut mencakup transaksi berjalan, investasi langsung, serta transaksi ekonomi dan keuangan lainnya. Seorang pejabat senior BOK menjelaskan bahwa transaksi bilateral ini menjadi langkah signifikan dalam kerjasama keuangan kedua negara dan pada akhirnya akan berkontribusi dalam mendorong perdagangan kedua negara. Karena ke depannya, dengan penggunaan mata uang lokal masing-masing negara yang lebih luas, perusahaan akan dapat memangkas biaya transaksi dan mengurangi risiko valuta asing. Demikian berita KBS World Indonesia dari Seoul, Korea Selatan, Abdi Azwar Sahi melaporkan untuk Anda.